Oke ya teman-teman ya Bertemu lagi dengan saya Noor Tetap di channel saya Project DM Microcontroller Nah pada kesempatan kali ini Saya akan menemukan Sebuah simulasi Ya teman-teman ya Jadi seperti yang kalian lihat ya Disini ada simulasi saya menggunakan Proteus 7 ya Ini digunakan untuk mengendalikan Dua buah motor ini teman-teman Ini ada dua buah motor Nanti yang dia itu akan Berjalan ya Dia itu akan berjalan searah jarum jam Dan berkebalikan Arah jarum jam Jadi yang konsep yang pertama Yaitu dia itu ada Slow speed ya teman-teman ya Slow speed itu artinya Dia itu Putaran motor pertama itu Harus Dalam kondisi pelan Jadi tidak boleh langsung cepat Jadi dia pelan dulu Kemudian sampai Batas Inputan Jadi kecepatannya itu Kita inputkan Menggunakan 4 buah tombol ini ya Nah jadi Kecepatannya itu Kita input menggunakan 4 buah tombol ini Jadi nanti si motor ini berputar Sampai kecepatan maksimalnya dia Yang kita input Oke gitu ya Nah kemudian Disini ada 4 buah sensor Sensor metal ya teman-teman ya Bentuknya seperti ini ya Sensor metalnya itu seperti ini Nah ya seperti ini Jadi ini ada 4 buah ya Disusun seperti ini gitu ya Nah ini digunakan untuk mendeteksi Jikalau ya Si motor ini lewat ya Jadi motor ini nanti dia akan bergerak gitu ya Nah nanti Jika motornya ini bergerak Dan dia mendeteksi Adanya sensor gitu ya Atau sensor ini mendeteksi Adanya motor yang lewat Maka dia akan melakukan slow speed ya Jadi pertama kali ya Motor ini dia akan pelan dulu ya Berputar pelan Sampai kecepatannya Maksimal ya Maksimal itu artinya Sesuai dengan yang kita inputkan Menggunakan 4 buah bus button Kemudian setelah itu Ketika terkena sensor ya Dia akan mulai Melambat ya Melambat Sampai dia itu berhenti Total ya Jadi motornya itu sampai berhenti total Nah kemudian disini ada sebuah switch ya Nah ini switch ini digunakan untuk Meriverse Reverse itu artinya Mutar balikkan motor ya Jadi nanti Tombol itu ketika nanti Bernilai 1 ya Bernilai 1 seperti ini ya Nah itu nanti motornya akan reverse Reverse itu dia putar balik ya Nah sama konsepnya seperti yang tadi Di awal ya Jadi motornya itu Awalnya itu harus putar pelan Sampai kecepatannya itu sesuai dengan yang di setting Kemudian jika terkena sensor Maka dia akan berhenti Dan berhentinya itu gak harus Enggak seketika berhenti ya Tapi nanti dia akan pelan 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 dan berhenti Jadi seperti itu konsepnya ya Untuk komponennya yaitu disini ada Arduino Uno ya Disini ada I2C LCD dan ini LCD 20x4 Ini motor DC2 ya Ini ada L298 ya Jadi ini saya menggunakan driver L298 Kalau kalian itu ingin menyesuaikan atau ingin ganti driver ya bisa ya Jadi terserah Nah ini ada switch ya Switch ini digunakan untuk Model reverse atau forward Gitu ya Oke Mungkin itu saja ya Untuk perkenalannya Sekarang kita akan lanjut ke aplikasinya Oke pak Jadi ini untuk yang program terbaru ya Jadi kondisinya kan sensornya ini satu-satu semua Oke Nah seperti ini ya Sekarang kita coba untuk hidupkan Nah oke ya Ini set pilih motor dulu Untuk yang pertama Nah ini slow startnya 20 Kita oke kan Kemudian Forward speednya 100 ya Diusahkan lebih tinggi dari slow speed Ini 100 Ini 100 Di oke kan Terus slow stopnya 5 ya 5 Oke Terus Oke Mereka motor 2 Motor 2 Delaynya ya Delaynya 20 milisecond Oke Terus Slow startnya 15 Kemudian Forward speednya Dipolin aja Harus lebih tinggi dari slow speed Ini juga reverse speednya 100 Oke sudah ya Oke belum ini Kita oke lagi Slow stop Oke kalau sudah kita cek disini Kita nyalakan Nah ini bisa dilihat ya Jadi ada delay Ini motor 1 Ada delay Belum nyala Nah ketika Ini sudah mulai jalan Baru ini jalan Jadi ada delay Perbedaan waktu ya Dari motor 1 ke motor 2 Dia ada perbedaan Ini sudah 4 Speednya sudah 4 Sudah 5 6 Ini masih 3 Jadi ada perbedaan delay Nah jadi ada perbedaan delay Disini Nah kita coba ya Jadi ini motornya sudah muter Nah ini semakin cepat ya Tadi dari speed yang rendah Ke speed yang kencang ya Nah ini Motornya kan ke arah Clockwise ya Searah jarum jam Oke ini kan Naik terus ya Nilainya Naik terus Ya Kecepatannya naik Ya Ini juga naik Nah sekarang pada saat kena sensor Ya ini sensornya Kena gini ya Satu Sama satu ini Terus Sudah Nah dia akan Berkurang Lihat ya Ini sudah masuk ke slow ya Ini sudah masuk ke slow Sehingga dia sudah mulai berkurang Atau slow stop ya Sudah masuk ke slow stop Nah ini LCD nya sudah berubah jadi slow Dan ini juga sudah mulai berkurang Ya Dan ini motor juga sudah mulai Berkurang kecepatannya Oke jadi untuk indikator dari slow stop itu Di LCD nanti nampilnya slow Pada saat dia itu Apa namanya Mulai Dia itu speed Nah ini sudah mulai Mau berhenti ya Motornya sudah mau berhenti Ini ya sudah mau Ini speed nya sudah mau Habis ya Ini sudah mau habis Dan motor juga sudah mau berhenti ya Oke Nah kemudian Ini switch nya ya Switch nya kita Nyalakan Nah kemudian kita off kan lagi Nah lihat disini ya Ini ada speed lagi Berarti dia mulai Tapi berbalik arah ya Karena Disitu ada delay Jadinya Nilainya juga Berbeda ya Nah ini Nah ini dia mulai reverse speed Oke Nah ini reverse speed Dan dia mulai Naik lagi ya ini ya Mulai naik Karena perlawanan arah Sehingga dia minus ya Dan dia naik terus ya Ini 58 59 Oke Nah terus pada saat kena sensor Kena sensor yang Ini 1 Sama 3 Kemudian dia 0 lagi Dia masuk ke slow Ya slow ya Ini ada slow Berarti dia masuk ke slow speed Nah dia berkurang Untuk motornya Dia mulai pelan Ya ini Motornya mulai pelan Oke Mulai pelan ya Dan juga di LCD nya juga Ada slow Slow gini ya Berarti dia masuk ke slow speed Oke Begitu ya Nah ini sudah mulai berhenti lagi ya Oke Ini berhenti lagi ya Oke Mungkin itu saja ya Untuk demonya pak Jadi kini Tidak Sese Sese Tidak Jumlah Terima kasih sudah menonton Lalu ya Tidak Tidak Terima kasih.